ini adalah navbar drop down yang akan kita buat ya saya sudah punya file index.html seperti biasa kita menuliskan drop tag.html lalu di bawahnya tag.html lalu di bawahnya tag.html lalu kita kasih tulisan lalu kita kasih tulisan lalu kita kasih ending lalu kita kasih ending ke file CSS kita kita save di bawahnya kita kasih tag mode kita save kita save kita tambahkan file satu lagi style CSS lalu kita kasih div dengan id container lalu tag.html lalu tag.html di dalamnya tag.html kita kasih home lalu di bawahnya kita kasih lagi save fits kita save di kanan klik open browser nah hope that service sudah muncil lalu disk tab kita kasih hai 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 lalu di share sini kita kasih di stek ul lagi Hai terus tekan tinggi Hai di dalamnya kita kasih tulisan hai 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 di dalamnya kita kasih tegk ul lagi Hai terus tegkali Hai isinya biasa Hai lalu erp lagi Hai Android Hai lalu Hai Widow hai hai lalu Hai di sini terkasih lagi isinya yuk eh hai 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 untuk dibawah tebel ini Hai kita enter kita tambah tebel lagi Hai terkasih terisa blog hai 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 about us lalu contact lalu kita setelah kita refresh terifers lalu lalu kita setelah sekarang timer kita setelah kita setelah kita setelah ada ada web web background transparent web 150 pixel web order server fixer server server web 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 background web 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 selamat menikmati saya pakai RGB RGB 2,3 5,6 1 1 size hai 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 terses kita coba kita berusaha 136 udah kedatangnya begini karangannya lalu lanjut lagi saya kasih buat beradius 43px lalu posisinya relatif lalu disini kita bikin konten lagi selamat menikmati 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 dog type html kita pause kita save kita refresh nah begini tampilannya